Sementara itu pemirsa membebaskan anak-anak bermain perangkat gadget atau smartphone tanpa batasan dan pengawasan, dikhawatirkan dapat menghambat tumbuh kembang anak. Sebab mereka cenderung asik bermain sendiri dengan perangkat smartphone di rumah dan enggan beraktivitas di luar rumah. Menurut Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, anak-anak yang banyak berdiam diri di rumah dengan disibukkan oleh gadget tanpa pengawasan, aktivitas mereka bergerak semakin sedikit. Hal ini berpotensi menghambat kreativitas yang ada di dalam diri anak, padahal anak-anak harus kreatif, banyak melakukan gerak dan harus ada rasa keingin tahuan yang kuat, sehingga bakat dan kemampuan yang mereka miliki muncul dengan sendirinya. Kondisi ini diperparah ketika sebagian orang tua ingin anaknya diam, tidak nakal dan melarang bermain di luar rumah, sehingga mereka memberikan kebebasan anak-anaknya bermain perangkat teknologi tersebut sepanjang mereka berada di rumah saja. Ini yang bisa menyebabkan gap terus makin jauh dan perkembangan anak jadi tidak sehat. Orang tuanya senangannya kalau anaknya aneh, padahal seharusnya masa anak-anak ini adalah masa-masa yang sangat kritis, anak-anak harus aktif bergerak sehingga sehat. Pasti anak-anak ini kan ikut aja lingkungan orang tuanya makanya oleh sebab itu kita mengingatkan di momen hari para wanita dan anak ini bagaimana juga diusaha bagaimana kita, orang-orang tua sudah mulai, sudah harus peduli terhadap perkembangan anaknya. Memberikan smartphone secara bebas kepada anak yang dilakukan orang tua adalah salah kaprah, sebab anak-anak tetap harus beraktifitas dan berinteraksi dengan teman sebayanya dan menuangkan ide-ide kreatif yang mereka miliki. Mau liat PON TV memberi tekan?